assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat petang menjelang malam ya para pejuang cuan gimana kabar kalian di petang menjelang malam ini semoga kalian dalam keadaan sehat semua ya dan saya doakan sukses semua tentunya buat kalian amin mantap jiwa ya dan tetap ya kan kawan secanggir kopi harus selalu ada buat menemani kesempatan di petang menjelang malam ini teman-teman dimana kalau kita lihat bersama-sama ya untuk keadaan dari segi market cap terlebih dahulu nih ya dia ada sedikit penurunan sekitar 0,33% ya kan dia berada di area 2,43 triliun sedangkan kalau kita melihat daripada bitcoin dominance disini ada persentase kenaikan sebesar 0,2% teman-teman karena terakhir itu berada di area 54,3 kali ini berada di area 54,4 sedangkan dari fair and grid index dia masih tetap stabil di range 62 ya dan kalau kita lihat kinerja daripada bitcoin teman-teman ya dia berada di area 67,200an teman-teman untuk terendahnya hari ini tadi berada di area 66,800an ya dan kalau kita lihat bersama-sama ya semoga saja nanti ya kan malam hari ini teman-teman bitcoin bisa jebol lah ya di area 70,000 amin mantap jiwa ya oke kalau kita lihat kinerja daripada altcoin ya kali ini dalam kondisi merah merona-rona alias meronta-ronta ya kan ibarat kata negara api menyerang lagi ya dan kali ini teman-teman ada sedikit informasi yang cukup menarik sebenarnya datang daripada Siba Inu ya tentunya hal ini saya aminkan ya entah ini nanti akan terjadi atau tidak terhadap persentase Siba Inu setidaknya saya sebagai pemegang Siba yang mengaminkan aja gitu teman-teman walaupun kita nggak bisa berharap lebih dengan hal ini ya kan semoga saja hal ini bisa terjadi dalam waktu dekat kan gitu oke apa sih sebenarnya kita langsung bahas nah Siba Inu diprediksikan itu bisa mencapai di area 5,5 cent ya ini waktunya oke ya padahal kalau secara logika ya secara logika ke 1 cent trim aja perjalanannya masih panjang apalagi ke 5,5 cent apakah ini nggak mungkin Bang Siba Inu ke 5 cent gitu gampangnya ya ya mungkin aja terjadi teman-teman cuma ada beberapa hal yang harus dilakukan ya kan kalau kita mengacu pada suplai Siba Inu yang saat ini masih banyak seperti ini market capnya mau berapa Siba ke 5 cent gitu ya kan nah untuk memperkecil market cap ya kan agar tidak meledak terlalu over gitu ya melebihi bitcoin bahkan ya melebihi market cap-market cap ternama lainnya gitu ya mereka harus mengurangi suplai dengan jumlah yang besar oke jadi disini ya kan bukan hal baru bagi Siba Inu nah Siba menimbulkan gelombang spekulasi di komunitas cryptocurrency global meskipun baru-baru ini mengalami kenaikan harga Siba Inu telah kembali merosot ke zona merah menyebabkan apa sentimen pasar beragam dan ketidakpastian mengenai pergerakan di masa depan pada saat berita dimuat ya kan Siba Inu diberedakangkan di area 2481 dengan penurunan seharian sekitar 2% nah kegembiraan terbaru ya berpusat pada perkiraan optimis telakuan untuk harga Siba tahun 2024 hingga 2040 menurut Telagoan Siba dapat mencapai harga puncak di area 0,089 atau kita bulatkan ke 9 cent ya nah lompatan signifikan dari nilainya saat ini bagian yang paling menarik dari prediksi ini adalah kemungkinan Siba Inu mencapai di area 5,5 cent pada tahun 2040 ya ingat ini tahun 2040 teman-teman makanya saya kan tidak terlalu mulu-mulu kalau ini bisa terjadi lebih cepat di awal tadi saya bilang ya ini akan semakin bagus tapi kalau tidak kita tidak memiliki apa ya dalam artian tidak terlalu berharap lebih Siba Inu bakal ke 5 cent dalam waktu dekat ya setidaknya Siba Inu itu bisa kill 2,0 ya kill 2,0 dari harganya saat ini itu sudah lebih dari cukup sebenarnya ya teman-teman ya jadi kita tidak mulu-mulu dia harus ke 5 cent, 1 cent dream gitu meskipun kita memiliki target Siba ke 1 cent dream tapi setidaknya ya kan setidaknya Siba bisa ke area 0,001 itu sudah mantap jiwa atau Siba kill 1,0 dari saat ini ya saat ini kan 4,0 ketika Siba Inu mampu kill 1,0 kembali berarti dia akan berada di kisaran harga 0,0001 dengan 3,0 di belakang koma itu sudah mantap jiwa dia bahkan membuat all time hack baru gitu teman-teman ya oke meskipun proyek C ini telah menggembarkan pemegang Siba dan penggemar kripto penting untuk tetap berhati-hati pasar mata uang kripto sangat fluktuatif dan spekulatif harga dapat dipengaruhi oleh banyak faktor termasuk sentimen pasar, perubahan peraturan dan kemajuan teknologi emang ya kalau kita berbicara tentang sektor kripto sektor kripto itu paling sensitif dengan news teman-teman ya entah itu bad news atau good news itu sangat-sangat sensitif banget ketika ada bad news kalian bisa tahu sendiri lah ya keadaan kripto itu bakalan mengalami dump yang cukup drastis juga tapi ketika ada good news dia juga akan mengalami pumping juga gitu teman-teman oke jadi disini kita kembali lagi ke price-nya Bitcoin eh price-nya Siba Inu apakah Siba Inu nggak bisa dipercepat untuk bisa mencapai ke one centrim mungkin di tahun 2028 kayak ya tahun 2029 gitu apa nggak bisa tentu saja bisa teman-teman tentu saja itu semua bisa bahkan di tahun 2025 itu pun bisa tapi dengan catatan ya ada catatannya kita mengacu suplai daripada Siba Inu saat ini sekitar 580 atau 540 triliun kurang lebih di antara kisar itulah ya nah itulah yang membuat kinerja harga daripada Siba Inu itu susah untuk mengalami pumping yang cukup signifikan kalau kita berbicara tentang use case kita berbicara tentang timnya kita berbicara tentang manfaat daripada Siba itu sebenarnya udah melebihi lebih dari cukup lah ya kan lebih dari cukup untuk persentase dior kita sebenarnya seperti itu cuman kendala itu hanya di suplainya lantas bagaimana di tahun 2025 agar Siba Inu ini bisa ke 1 centrim atau kil 2 zero gitu kan nah pertanyaannya sebenarnya jawabannya cukup simple ya cukup simple teman-teman yang dimana ya itu tadi harus ada pembakaran Siba Inu dengan jumlah skala besar oke kita ibarat kata gini ya kita memberikan update-update terbaru tentang Sibawa perkembangannya seperti ini seperti ini tapi kalau kita belum mengacu pada pembakarannya yang cukup besar mungkin harga daripada Siba Inu juga akan lambat untuk mengalami kenaikannya contohnya Sibarium Sibarium diciptakan adalah untuk apa memberikan solusi biaya gas fee yang mahal di jaringan Ethereum ya yang kedua selain hal tersebut digunakan untuk apa membantu proses pembakaran daripada Siba Inu lantas bagaimana cara Sibarium ini biar lebih efektif untuk melakukan pembakaran daripada Siba Inu ya tentunya dengan apa adopsi masal oke menarik banyak dubs masuk itu yang pertama yang kedua adalah banyaknya token-token yang terlahir di jaringan Sibarium kenapa? karena itu akan berkontribusi dalam hal pembakaran kenapa? karena setiap transaksi yang terjadi di jaringan Sibarium itu 70% dari biaya dasar ya swapnya teman-teman itu akan digunakan untuk buyback and burn daripada Siba Inu teman-teman seperti itu ya 30%-nya untuk pemeliharaan kurang lebih seperti itu nah jadi buat teman-teman semua ya apakah Siba Inu bisa ke 1 centrim? jawabannya bisa teman-teman apakah bisa ke 5 cent? bisa ya tapi itu tadi kontribusi pembakaran harus kenceng oke mungkin kalau untuk tahun 2050 mungkin kita bisa melihat harga daripada Siba Inu ya mungkin mendekati harga ini tapi kita berharapnya kan dalam waktu setahun dua tahun ke depan tapi itu semua bisa terjadi ya dengan pembakaran semoga sajalah ya perkembangan-perkembangan berikutnya akan diselipkan tentang perihal pembakaran yang lebih efektif lagi amin ya oke mungkin ini dulu semoga bermanfaat salam cuan selamat menikmati selamat menikmati